Intro Fans timnas Indonesia 2019 setidaknya bisa sedikit bernafas lega karena sentai yang memberikan janji di tengah awan kelabu Seperti diketahui, fans timnas Indonesia U19 tengah dirudung duka karena gagal lolos ke babak semifinal PLFF U19 2022 yang berlangsung di rumah sendiri Hal tersebut dipastikan setelah pertandingan Vietnam U19 versus Thailand U19 berakhir dengan skor imbang satu sama di Stadion Madia Jakarta Minggu 10 Juli 2022 Jurutaktik asal Korea Selatan itu pun menyayangkan Indonesia tak mampu menyekel satu tempat di semifinal PLFF U19 2022 Pastinya, supporter dan para wartawan disini bisa melihat sepak pulau Indonesia terus membaik secara mental maupun fisik ucap Sinteyong Meski begitu, dioptimis performa timnas Indonesia U19 akan terus membaik dan siap mengarungi beberapa turnamen ke depan termasuk dua turnamen yang lebih penting dari PLFF U19 2022 yakni kualifikasi PLFF U20 2023 dan PLFF U20 2023 Sepak pulau Indonesia memiliki masa depan yang cerah Saya sepisa mungkin akan membawa Indonesia lolos ke PLFF U20 2023 dan menyajikan pertandingan luar biasa di PLFF U20 2023 Lanjut Sinteyong Sebagai tambahan informasi, timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal PLFF U19 2022 meski berhasil mengelakkan Myanmar dengan skor telak 5-1 pada lagu terakhir, grup A di Stadion Patriot Jandra Baga, Bekasi Minggu 10 Juli 2022 Sekuat Garuda Nusantara tak dapat keempat besar lantaran kalah agresivitas hit-to-hit dengan Vietnam U19 dan Thailand U19 Walau ketiga tim sama-sama mengulangi 11 poin di grup A timnas Indonesia U19 gagal produktivitas gol hit-to-hit karena imbang 0-0 saat melawan Vietnam dan Thailand